Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Eka Damayanti dari channel PowTreatment di puasa hari sekian ini. Bagaimana teman-teman puasanya? Semoga masih tetap puasa, masih tetap lancar ya teman-teman. Dan semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan membahas topik tentang anjing, tapi ada juga hubungannya dengan manusia. Kok begitu ya teman-teman? Kita akan membahas tentang topik yang agak sedikit berbeda, tapi kita masih ada hubungannya dengan perawatan anjing. Apakah itu? Ya topiknya adalah 5 langkah mudah yang dapat kita lakukan sebagai pertolongan pertama apabila kita digigit anjing. Bukannya mendoakan teman-temannya, tapi anggap saja ini sebagai informasi yang perlu kita punyai apabila kita suatu saat nanti terkena musibah. Ya amit-amit teman-temannya, tapi apabila kita tengah musibah, kita sudah tahu bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Tapi sebelum kita memulai, ya seperti bisa teman-temannya, saya menghimbau teman-teman partisipasinya untuk ikut pembangun channel ini dengan cara subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya upload video-video baru, teman-teman lain mengetahui pertama tentang video-video saya. Dan juga like, menyalakan like-nya apabila teman-teman menyukai video ini. Comment apabila teman-teman ada saran, ada masukan atau ada kritikan terhadap video saya kali ini. Dan juga share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih. Jadi, risiko untuk digigit anjing ini dapat terjadi atau dapat menimpa siapa saja teman-teman. Misalnya kita lagi berjalan, kita tiba-tiba kita melewati suatu daerah yang ternyata di daerah tersebut banyak gerombolan anjing. Ya kita dapat juga terjadi, terkena gigitan anjing. Ataupun kita sebagai dog owner dapat juga teman-teman mempunyai kecenderungan untuk digigit anjing. Nah, apabila kita sedang berjalan, misalnya teman-teman ya, di tempat yang sempit, kita sudah setengah jalan ya teman-teman. Atau kita sudah tiga perempat jalan, eh tiba-tiba keluar anjing dari rumah atau dari sudut-sudut gang. Nah, mereka tiba-tiba menggolongi kita. Nah, kita terusnya merasa kaget dan juga merasa takut ya, pasti ada rasa itu ya teman-teman ya. Nah, saran saya apabila teman-teman menghadapi suatu keadaan seperti itu, apabila teman-teman tiba-tiba sedang berjalan, lalu tiba-tiba dihadang oleh anjing, seekor anjing atau kumpulan anjing, maka keep calm ya teman-teman. Tetap tenang, tetap tenang. Ya walaupun saya juga tahu, saya juga takut ya teman-teman. Tapi jangan usahakan tenang, karena apabila kita tidak tenang, apabila kita panik, itu akan menambah buruk situasi ya teman-teman. Kita tetap tenang, tetap berjalan pelan. Saya tahu mereka pasti akan menggonggongi dan berusaha untuk berusaha untuk mendekat. Tapi teman-teman tetap tenang, berjalan diam, jangan usahakan, jangan melakukan gerakan yang akan membuat anjing itu kaget dan kemudian akan menyerang Anda. Tetap tenang, pandangan berusaha ke depan. Dan yang penting ya teman-teman, penting jangan teman-teman lihat matanya. Jangan melihat mata anjing. Mata anjing, apalagi mata anjing yang sedang marah, jangan dilihat. Karena itu sama, maka mereka anggap sebagai menantang mereka. Apalagi kan daerah itu kan daerah mereka, daerah teritori mereka itu sangat berbahaya apabila teman-teman melihat mata mereka. Jadi tetap tenang, usahakan tetap tenang. Jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan, pandangan lurus ke depan. Jangan sekali-sekali lihat matanya. Nah, apabila sudah melewati daerah mereka, karena anjing itu kan punya daerah teritori, mereka akan membiarkan Anda pergi. Lalu sebagai dog owner, ada kemungkinan juga teman-teman tergigit oleh anjing pelaharan sendiri. Misalnya, kita memisahkan anjing kita yang sedang berkelahi. Berkelahi karena berebut makanan lah, karena berebut perhatian dari Anda. Nah, apabila kita memisahkan mereka bertengkar dengan cara yang kurang tepat, kemungkinan kita akan terkena gigitan anjing kita sendiri dengan tidak sengaja. Nah, bagaimana cara kita untuk memisahkan anjing sedang bertengkar? Nah, akan saya bahas di video berikutnya. Karena apabila dibahas sekalian di video ini, akan menjadi terlalu panjang dan kemungkinan saya takut teman-teman akan bosan gitu teman-teman. Jadi, yang saya putuskan untuk membahasnya di video berikutnya. Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama, apabila kita sudah terlanjur tergigit oleh anjing? Nah, ada beberapa cara yang teman-teman dapat dilakukan sebelum kita menghubungi dokter untuk tindakan berikutnya. Pertama-tama, apabila gigitan anjing tersebut tidak menimbulkan luka, maka teman-teman mencuci bekas-bekas gigitan tersebut dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun dan juga dengan antiseptik. Gunanya adalah untuk meluruhkan kuman-kuman bekas gigitan yang menempel. Nah, namun apabila gigitan anjing tersebut menimbulkan luka, maka kita bersihkan dengan cara menggunakan air yang mengalir, sabun dan juga antiseptik. Nah, setelah bekas gigitan anjing tersebut bersih, lalu bekas gigitan anjing tersebut kita tekan-tekan. Misalnya di tangan kita tekan-tekan tangan kita, gunanya adalah untuk mengeluarkan darah yang tersumbat dan juga untuk mengeluarkan kuman dan bakteri yang kemungkinan mencakiti tubuh kita. Jangan lupa menutup luka dengan kain bersih atau kain kasar dengan sebelumnya diberikan betadine atau embatik untuk mempercepat penyembuhan luka dan juga untuk menghindari infeksi dan menghindari luka dikerubungi oleh lalat. Luka bekas gigitan anjing itu akan menimbulkan rasa sakit atau rasa nyeri. Maka untuk mengatasinya, teman-teman dapat berkonsumsi painkiller atau beredar rasa sakit. Dan jangan lupa juga penting ya teman-teman, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter terdekat dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jangan tunda-tunda lagi karena dikhawatirkan kita tidak tahu teman-teman ya riwayat si anjing itu seperti apa. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik dan juga vaksin rabies atau juga bisa juga vaksin tetanus untuk menanggulangi gigitan anjing tersebut. Luka bekas gigitan anjing tersebut dapat mengakibatkan infeksi bakteri dan kecenderungan untuk terkena infeksi bakteri itu lebih meningkat atau lebih tinggi pada orang yang imunitas tubuhnya itu rendah dan orang-orang yang menderita diabetes. Gigitan anjing antara lain juga dapat mengakibatkan kerusakan otot dan syaraf, dapat mengakibatkan patah tulang, dapat mengakibatkan rabies apabila anjing yang menggigit tersebut ternyata terjangit rabies. Dapat juga mengakibatkan tetanus cukup mengerikan ya teman-teman maka berhati-hati-hatilah apabila teman-teman bertemu dengan anjing tetap tenang, tetap fokus dan jangan mengambil tindakan yang dapat mengundang kecurigaan si anjing dan apalagi sampai menyerangmu anda. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe yang sudah subscribe terima kasih, jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng dan notifikasinya jadi apabila ada next upload teman-teman yang lebih dahulu tahu dan jangan lupa juga minta like-nya teman-teman dan komen apabila ada saran, ada pertanyaan, ada masukan bagi saya untuk video-video berikutnya dan tolong di share ke media sosial teman-teman. Terima kasih sudah menonton, bye!